hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anjay gua pakai ini bukan berarti gua orang Bali tapi gua orang Indo jadi gua mau membahas ya problem atau masalah apa aja yang gua alami selama gua di Dubai selama di Middle East lah jadi ini problem Middle East sebetulnya sama aja kayak di Kuwait Oman Arab Saudi sebagainya temen gua juga ada beberapa di sana Hai kebetulan ada kayak mencar-mencar gitu pas gue nanya yang dialami masalahnya problemnya sama aja sih sama yang kayak gua rasain juga gitu loh Hai yang paling pertama problemnya itu adalah bahasa ya komunikasi Hai jadi sehebat apapun sepintar apapun skillu sejago apapun lo kalau lu enggak punya atau enggak bisa pandai berbahasa Inggris untuk komunikasi sama yang lain ya hancur Hai maksudnya informasinya enggak bakal nyampe gitu enggak bakal nemu kalau dibilang Hai eh kayak gua ngasih contoh gini aja lah Hai jadi misalnya misalnya lu pengen ngomong eh gua gua pengen ke toilet lah tapi lu enggak tahu gitu cara penyampaiannya Hai I want to go to toilet I want to go to washroom misalnya I went to washroom gitu-gitu kan kadang kita belibat ngomong atau gimana ya Hai yang harus dilakukan ya gestur gue pengen pencing gue pengen gitu aja maksudnya ngomong I want to ke lu nunjuk lagi jadi simpel kayak gitu cara mengatasinya tapi kebanyakan ini emang sulit komunikasi bener-bener karena kita mungkin di sekolah nggak terlalu intens ya dan disini itu juga udah paling parah bahasa Inggrisnya daripada yang lain karena orang India orang Filipin even Pakistan Banglad Bangladis masih kurang sih mereka jauh-jauh banget bahasa Inggrisnya kita tuh ampas kurang banget bener-bener kurang even lo pakai bahasa Inggris jaksa juga masih cacat menurut gua kayaknya orang tuh kurang jadi disini struggle problem paling pahit gua alami ya komunikasi lu bingung gitu mau ngomong apa misalnya bosun nanya tolong ngambilin gua apa namanya sayur itu misalnya lu bingung kalau enggak dia nanyanya bukan itulah nanyanya tuh kayak ini cara masak ini gimana misalnya how to how how you to make ke this food mampuskan lu kayak ditanya bilang bisa lu masak nasi goreng yes the first time I put the garlic and then I put the sambal Hai atau apa kayak saus gitu indonesian saus and rice or itu kayak gitu kayak gelagapan kebanyakan Aanya jadi kelamaan kan ditinggal ya kalau enggak mending kalau ditinggal kalau ditabok jadi stragglenya menurut gua bahasa paling straggle banget jadi makanya lu harus latihan aja seenggaknya lu tahu vocabulary ya jadi dia ngomong apa kita tahu seenggaknya itulah paling penting Oh maksudnya maksudnya cara masing-masing goreng ya seenggaknya lu tahu walaupun lu jelasinnya blepetan seenggaknya ada feedback lah timbal baik segala macem jadi satu sama lain ngerti gitu enggak belok bengong pelanggap Hai jadi contoh-contoh kecil komunikasi kayak gitu menurut gua bahasa paling sulit karena kita jarang ya Hai terus juga yang kedua itu makanan Hai makanan ini paling Hai gua enggak gua udah oplus enggak ngerti lagi makanan makanan di Middle East gue khususnya di Dubai jauh enggak ada makanan indong enggak ada makanan apapun itu pokoknya sekalipun mereka bikin rendang sampah bener-bener bukan rendang gitu kayak apa ya kayak bumbu kari dicampur bawang putih iya mau bumbu merah doang kalau dibilang jadi bumbu aslinya enggak ada beda jauh makanan kenapa gue bilang makanan problem trouble di gua ini bukan gua doang sih semua temen-temen gua event gua yang di negara lain lah di Arab Saudi segala macem tapi Arab Saudi masih mending ya masih ada kayak sayur asem gitu-gitu kadang karena banyak orang Indonesia yang apa kayak umroh atau pergi aja gitu ya Nah kalau dimendilis yang lain tuh kacau makanannya pasti India udah pasti dia Hai mau gak mau kita makannya tuh kayak makanan kalau disediain ya kayak intercontinental kayak pizza spaghetti burger nah itu masih mending kita masih bisa makan lah kalau dibilang kalau makanan India sumpah anjir kari dal apalagi ya Hai Pak Pakora tuh apapun gitu waduh jauh gua bener-bener nggak suka gua nggak tahu itu makanan India apa makanan Arab ya jadi Hai gua nggak suka paling yang gua suka tuh cuma satu briyani doang mungkin Hai nasi briyani masih masih bisa gua telan masih masih apa ya ya lidah gua masih oke lah selebihnya gua nggak sanggup ngeliatnya aja dong nggak mau jadi kita seleranya udah jawabannya itu masalah kedua yaitu makanan-makanan dimana-mana gitu even lo di akomodasi dapet makanan ampas lu pas lagi kerja break ampas udah aneh lah nah kadang di akomodasi ada yang dapet makanan ada yang nggak dapet makanan kalau nggak dapet makanan enak dia bisa di masak sendiri dapet dapur kalau enggak yang nggak dapet makanan disediain makanan ya ampas tapi lebih segitu bisa lebih emat asal lu tutup mata aja ya makan aja udah punya apapun itu tapi aman lah aman perut aman segala macem cuma rasa doang diri itu beda lu harus membiasakan diri loh dengan dunia India ini itu yang kedua terus yang ketiga itu apa ya menurut gua cuaca Hai cuaca di sini tuh aneh cuma ada dua ya summer sama winter Hai summer Hai panas buat kayak sekarang nih sekarang lagi summer-summer itu kalau dibilang di bulan Mei sampai Oktober Hai ya segitulah terus juga winter tuh November sampai April Hai summer-summer itu panasnya kalau lu gimana ya lu coba cek aja di Google atau dimana pas lagi di bulan-bulan ini kayak apa yang Mei sampai Oktober cuaca di Middle East atau Dubai segala macem itu sampai angka 45 derajat celcius panas banget sumpah nggak bohong gue Hai panasnya Hai menusuk ketulang bukan cuma kulit atau daging lo tapi ketulang tulang lu bakal berasa panas banget gitu Hai gua juga anjir gua waktu pertama kali datang di bulan summer ya kan Hai itu gua sekaligus keluar angin lewat nih kemuka ke leher gitu kan kalau di indokan adem ya ih anjir adem nih angin sini kebakar set uh panas banget sumpah kayak apa ya kayak badan lu dipanggang gitu kaya lu lagi lewat orang lagi ngipasin sate Hai panas set asapnya wangi cuma hawanya panas parah angin angin kan dimana-mana angin dingin gitu ya ini angin panas kacau sama kayak lu mau berenang segala macem dimana gitu-gitu atau ya even lu take shower kan di kamar mandi lu mau malem mau segala macem panas gue juga nggak ngerti emang bawaan mungkin ya Hai karena mungkin dia nyedot air dari laut gitu kan laut kan panas kan dari panas mungkin tuh tetep panas terus tuh ngebul waktu itu juga ada abang-abangan gua sawgi dia katanya masak telur di mobilnya di atas mobilnya saking panasnya 50 derajat pernah nyentuh waktu itu Hai nah itu jeleknya summer ya makanya kalau sama lo mending di kamar aja nggak usah kemana-mana daripada lo kebakar kalau winter enak winter tuh adem mau panas tapi dia adem gitu ada matahari nih silo siang-siang segala macem adem tapi aneh kan gue juga nggak nyangka kayak dipuncak kalau bilang dibogor panas ada matahari tapi dingin kayak gitu pas lagi summer eh winter November sampai April lah kira-kira tuh enak nah hujan juga disini bisa dihitung di jari men setahun kayak lima lima kali mungkin atau ya mungkin paling banyak 10 kali atau mungkin juga gue nggak tahu itu hujan buatan ya kayak apa namanya ada orang nebar garam di atas ya jangan di gua kalau di gua kayak lintah dong Hai itu paling enak menurut gua dan apalagi ya Hai habis itu shock culture sih kalau gua bilang Hai problem yang gua alamin Oh ya kalau di Indonesia kultur tuh apa ya Hai nah kerja sama beda orang gitu ngerti gak sih lu kayak beda budaya gitu karena kita mau ngomongin ini takutnya nyinggung mereka tapi kalau itu kan kita ngomongin kayak selawat kayak agama lu apa sih Oh Kristen ya Kristen lu jembahinnya kayak gitu misalnya sekolah disini tuh kita nggak enak kayak canggung bercandaan kayak gitu nggak 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 masuk lah kalau bilang cesso culture jadi lu harus adaptasi aja sama orang-orang itu sama kayak kerjaan juga kayak gitu beda apa ya orang luar tuh bekerja maksudnya beda nggak sama kayak itu mungkin kalau di indokan mereka rajin ya kerjanya cari muka macam disini enggak aja udahnya kerjanya males penjilat lagi gue jadi bingung itu gimana jelasnya Hai kebanyakan ya namanya gua baru gua nggak tahu cuma nggak semua kayak gitu ini gua alamin opini pribadi gua aja gue juga gue juga kaget sih maksudnya kerja pertama kali di luar kan sama orang-orang kayak gini kayak misalnya kayak orang India orang mana orang Nepal orang apalagi ya Filipin orang Myanmar orang gitu-gitu Hai Yeso culture beda aja gitu apa yang kita ngobrolin misalnya lu kerja masa dim-diman kan kayak ngobrol 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 apa bingung kan kayak gitu-gitu bercandaannya gitu bercandaan yang kocak koplek tuh gimana ya bingung nyari-nyari alesannya kayak gimana-gimana itu yang gua yang gua alamin problemnya sih Hai dan mungkin ini terakhir problem yang gua alamin ya Hai itu masalah harga Hai masalah harga Hai oke lesnya disini gaji lu gede atau kayak di Eropa segala macem temen gue juga kan ada yang di Eropa kerja pas gue video kalau gue nanya kayak gitu ada problem ini juga sama gaji gede Oke bisa misalnya disini kan misalnya gaji 3000 atau berapa ya Oh ya 3000 atau sampai 5000 lah kalau di Eropa mungkin di Eropa dia 30.000 atau berapa enggak sih cuma kayak 15.000 euro ya gitu 20.000 euro gitu-gitu itu imbas ke pembelanjaan juga sama mahal Hai kau dirupakan gede banget sampai ratusan puluhan juta atau puluhan juta lah karena di Indonesia lalu beli sabun murah 1000 dapet sabun disini enggak dapat sabun bisa 5000 misalnya contoh kalau kita ngomongin gue di gua aja lah mau sampai Eropa jadi Hai gua yang itu kayak riset aja ke temen-temen gua Hai jadi misalnya di Indonesia gaji 4 juta kayaknya sama stratanya kayak gua disini gaji misalnya 10 juta atau lebih Hai stratanya sama karena semua makanan kebutuhan pokok hidup gua dua kali lipat di sini kau Dino kan murah kan nasi goreng Jepang 15.000 di sini bisa sampai gocap ya berapa ya iya gocap lah bisa nyampe malah lebih kadang Hai jadi gaji lu gede juga kebutuhan lu semakin besar gitu maksudnya semakin besar pendapatan lu semakin besar pengeluaran lu juga kayak gitu jadi intinya pintar-pintar gimana lu nabungnya jadi gua gua ada contoh gini ya kayak dari belakang tuh video gua tuh lagi belanja tuh harga-harganya kayak kayak baju gue beli misalnya gaji gua 2000 atau 3000 satu baju harganya 50 Hai atau ada yang bisa sampai cepet sepatu eh 100 atau 300 ke atas kalau gue beli dirupiahin jadi mahal kayak harganya sejuta berapa ya kan Hai kayak gitu-gitu jadi kalau diindo kan murah kan kayak baju bisa beli baju apa kayak sempak 10.003 murah cuma gitu kelihatannya kecil karena gaji misalnya WMR 5 juta ya udah 5 juta doang terus lu belanja ini itu jadi habis kalau di sini kalau kita nabung terus kita rupiahin maksudnya kita gajian terus tiba-tiba kita transfer ke rumah semuanya atau setengahnya gitu itu jadinya gede karena karena sih itu tapi kalau emang lu pakai buat belanja keseharian buat hidup di sini ya sama aja situasi kondisinya sama harga tetap mahal ini itu tetap mahal juga sama jadi menurut gua beda di nilai mata uang beda di negara tapi eh konteksnya tetap sama Hai mau harga mau ini itu itu ternyata sepertinya sama gitu kalau di setratain cuma nilai mata uangnya sama nilai apa ya tempatnya itu berbeda gitu doang menurut gua jadi itu struggle atau masalah yang gue alamin ya selama ini ini baru selama ya hampir setahunan lagu disini Hai ada lagi sih gua satu hal kecil ya ini mungkin penutup buat gua Hai gua kayak nggak suka aja kayak apa namanya sharing gitu tempat tinggal diakomodasi ya emang enakan mungkin live out ya tinggal di luar tapi ya kalau punya duit kalau nggak punya duit ya mau nggak mau akomodasi nggak enaknya satu kita makan misalnya makan barang ketemu temen kalau enak yang bersosialisasi bersosialisasi sih enak gitu ya seneng ngobrol ini itu kalau orang orang yang introvert yang males ketemu orang itu kayak kayak gua sih gue jadi males aja gua turun ntar ketemu ya kan siapa ini itu lagi ngerokok blablabla tempat ngerokok gini atau lagi makan ketemu makan kayak males ngobrol jadi sebenernya itu juga kayak tinggal tinggal bareng sekamar dua orang ada temen gue malah empat orang ya kan terganggu privasi lu lu nggak bisa di kamar lu nggak bisa bisa telanjang bebas aja kayak lu harus pakai anduk lu harus ini ini ribet kayak sharing males aja gitu kayak lagi ngitung duit kan enak liatin temen lu ya gak sih ngitung duit nyontek lu kayak gitu itu aja sih menurut gua enakan kayak kamar sendiri atau kayak tinggal di luar sendiri apalagi kayak kadang kalian juga kebersihan kita nyapu dia nggak nyapu terus apalagi ya beres-beres kamar itu ada beberapa masalah kayak gitu jadi pesen dari gua kalau kalian mau Hai kerja di luar segala macem siapin kesehatan fisik mental menurut gua itu sih uang kalian pasti punya lah walaupun kalian mau minjem segala macem tapi yang paling penting cuma satu menurut gua kesiapan fisik 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 lu jangan sampai sakit segala macem ya sakit namanya sakit pasti sakit tapi lu bisa kontrol diri lu fisiknya sama mental mental dari dalam Hai atau pikiran lu ya jadi lu harus sehat tuh badan lu sehat pikiran lu sehat hati lu sehat pokoknya harus sehat semua jadi lu bisa memportir bagaimana kehidupan lu nantinya kerja di luar karena lu jauh dari jauh dari keluarga jauh dari temen dan lu harus survive di negara orang Hai paling penting kesehatan fisik sama mental untuk gua itu dua doang lu harus manage diri lu sendiri Hai ngatur gimana baiknya gimana cara lu biar tetap sehat bisa tetap kuat gimana biar mental lu nggak jatuh dikata-katain pakai bahasa Inggris dikata-katain pakai bahasa yang lu nggak ngerti Hai itu aja menurut gua ini jujur opini dari gua doang Hai semuanya ini opini dari gua karena jujur gua udah pernah kerja di Thailand juga jadi hampir mirip lah disini juga gua kerja di Dubai gua ternyata sama nggak ada beda dan gua nanya abang gua sendiri si Saugi ya gua udah anggap abang lah ya iya kayak gitu juga ternyata sama problemnya disitu jadi semua yang gua ceritain tadi dan terakhir kayaknya gitu aja sih dari gua thank you terlibat yang udah mau dengerin bacotan gua selama ini semoga jadi motivasi jadi apa ya referensi buat kalian semoga bermanfaat aja gua mau curcol aja lah hampir gua udah mau setahun di sini jadi Hai Awe unek-unek gua tersampaikan aja gua sering cerita sama keluarga atau temen-temen deket gua di telepon tapi gua belum cerita sama subscriber gua atau viewer gua yang sangat meledak dan gua yakin gua jadi hatis Oke jadi gitu aja terima buat yang udah mau nonton semoga baru nonton semoga baru buat kalian thank you banget sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi